Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Abduh bin Umi Maktum, sahabat nabi penyandang disabilitas Netra Di antara para sahabat Rasulullah SAW, sosok ini cukup istimewa Karena dialah, Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah SWT yakni melalui turunnya sebuah ayat Al-Quran Nama tokoh ini ialah Abduh bin Umi Maktum Secara nasab, lelaki yang menyandang disabilitas Netra itu tidak begitu jauh dari keluarga Rasulullah SAW Ia berasal dari sebuah suku dalam lingkup Quraisi yang bersaudara dengan kabilahnya Umul Mukminin, Kodijah binti Huwailid Ibundanya adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan istri pertama Rasulullah SAW itu Kedua mata Ibnu Umi Maktum mengalami kebutaan sejak dirinya masih kecil Tidak banyak yang diketahui dari sosok ini sebelum masa kedatangan Islam Namanya mulai tercatat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di kota kelahirannya Waktu itu, Rasulullah SAW kerap membuka majelis ilmu di kediaman Ibnu Al-Arkam Yang datang dari berbagai golongan, mulai dari kaum papa hingga saudagar rekan dagang Rasulullah SAW Orang-orang lemah, seperti Ibnu Umi Maktum datang secara diam-diam ke rumah Ibnu Al-Arkam Untuk mendengar penuturan Rasulullah SAW, sosok yang sejak belia sudah bergelar Al-Amin, orang paling terpercaya Seperti dinarasikan dalam kitab Siwar Min Siar Es-Shahabiyah tahun 2015, karya Abdul Hamid As-Suhai Bani Ibnu Umi Maktum begitu terpesona mendengarkan ayat suci Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam majelis tersebut Firman Allah langsung turun ke hatinya dan memberikan ketenangan dalam diri lelaki buta itu Ibnu Umi Maktum merupakan salah satu yang pertama-tama memeluk Islam sebelum Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan Pada akhirnya kondisi Mekah benar-benar tidak kondusif untuk penyebaran risalah Islam Kaum kafir Quraishi sangat semena-mena membatasi hak warga Mekah yang telah menjadi Muslim Saat itulah, Allah telah mengizinkan Rasulullah SAW mengadakan hijrah Apalagi, sejumlah utusan dari Yastrib, nama Madinah sebelumnya, sudah mendatangi Rasulullah dan melakukan sumpah setia, bayat Masa Hijrah Ibnu Umi Maktum berserta istri dan anaknya termasuk golongan Muslim Mekah yang berpindah ke Madinah Al-Munawarah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW Di Madinah, Ibnu Umi Maktum lebih dikenal dengan nama Abdul bin Qais Ibnu Umi Maktum mencintai Rasulullah melampaui diri dan keluarganya Tapi, sosok sahabat Nabi ini cukup mengemuka setelah sebuah kejadian yang menjadi konteks turunnya Al-Quran Surah Abasa ayat 1-4 Menurut Ibnu Katsir, beberapa ahli tahsir Al-Quran menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah sedang berbicara dengan salah seorang pemuka Quraishi yang diharapkan berpindah agama kepada Islam Saat itu, tiba-tiba Ibnu Umi Maktum masuk ke dalam ruangan dan bertanya kepada Rasul Ihwal Islam Lelaki buta itu tak tahu dengan siapa Rasulullah SAW sedang berbicara, sehingga ia mengajukan pertanyaannya berulang kali Sekilas, Rasulullah menampakkan wajah Masam dihadapan Ibnu Umi Maktum dan berpaling darinya untuk meneruskan pembicaraan dengan pemuka Quraishi tersebut Maka, turunlah firman Allah SWT, Surah Abasa ayat 1-4, yang artinya, dia, Muhammad, bermuka Masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya Taukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Sesudah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menjumpai lagi Ibnu Umi Maktum dan memeluknya dengan hangat Mencintai Rasul Di Madinah, Ibnu Umi Maktum bertugas mengumandangkan adzan Soal tugas yang satu ini, ia mendampingi tugas Bilal bin Rabah Khususnya, selama Ramadan, Rasulullah SAW membagi tugas adzan itu sebagai berikut Saat adzan dikumandangkan oleh Bilal maka itu adalah tanda, agar orang-orang yang sedang sahur menyadari sebentar lagi masuk waktu subuh Demikian pula, adzan ini untuk membangunkan orang-orang Kemudian, adzan dikumandangkan Ibnu Umi Maktum sebagai tanda dimulainya waktu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa Rasa cinta Ibnu Umi Maktum kepada Rasulullah SAW diwujudkan dalam banyak hal Salah satunya, ketika terjadi peristiwa pembunuhan atas seorang wanita Yahudi yang merupakan pemilik rumah tempat tinggal Ibnu Umi Maktum Sesungguhnya, sikap wanita tersebut kepada diri Ibnu Umi Maktum dan keluarga amat ramah Namun, seringkali lisan wanita ini mencela diri Rasulullah dihadapan Ibnu Umi Maktum Akhirnya, Ibnu Umi Maktum mendatanginya dan membunuhnya Ibnu Umi Maktum menghadap Rasulullah dan berkata Demi Allah, dia memang bersikap lembut kepadaku, tetapi dia menyakitiku terkait Allah dan Rasulnya Rasulullah menjawab, semoga Allah menjauhkan wanita itu Aku telah membatalkan darahnya Ibnu Umi Maktum belajar Al-Quran dengan cara menyimaknya Khususnya, ketika Rasulullah SAW mendiktekan beberapa ayat Al-Quran kepada para sahabat untuk dihafalkan Menemui syahid Satu keinginan dari Ibnu Umi Maktum yang belum jua terlaksana adalah ikut berjihad bersama pasukan muslimin Ia terkendala kekurangan fisiknya Rasulullah SAW meminta agar orang Islam yang memiliki uzur tidak perlu ikut berperang Tapi, hati Ibnu Umi Maktum tetap bergeming Di sela-sela waktunya, ia kerap berlatih perang-perangan dengan sejumlah pemuda muslim Hingga, satu hari, peperangan terjadi di Kodisiyah, Irak Pasukan kaum muslim berangkat ke sana dalam pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqos Adapun dari pihak lawan, pasukan Romawi dipimpin Rustung Ibnu Umi Maktum berseru, wahai para kekasih Allah Wahai para sahabat Muhammad Wahai para pahlawan peperangan Serahkanlah panji kepadaku karena aku ini laki-laki buta yang tidak bisa kabur dan tegakkanlah aku di antara dua barisan Maka, Ibnu Umi Maktum diizinkan masuk ke dalam pasukan Islam untuk memerangi Rustung dan bala tentaranya Dalam peperangan ini, ia gugur sebagai syahid Itulah tadi kisah Ibnu Umi Maktum Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualambisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!